Nah bu ini bu lagi rame dari kemarin rame lagi nih bu penyebaran covid di sekolah nih bu data kemen dikut di stek nih penyebut ada 100-100-300an ya yang jadi penyebaran covid nah ini data kemen dikutsi KPI ini dikutsi gimana bu ya pertama sebenarnya kami ya udah secara otomatis menyesalkan ya ini terjadi karena sebenarnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 kami dalam rapat koordinasi nasional itu sudah menyampaikan sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi agar tidak dulu membuka sekolah kecuali ada 6 rekomendasi kami itu dipenuhi yang pertama itu kan sebenarnya pada rapat koordinasi nasional itu selain dikut, kemenak, dan kementerian terkait kami juga mengundang seluruh kepala-kepala dinas pendidikan kepala-kepala kantor wilayah agama dan juga kepala-kepala dinas kesehatan jadi se-Indonesia nah di dalam rapat koordinasi secara daring itu kami sudah menyampaikan hasil pengawasan nah hasil pengawasan kami itu pertama memang kami mengapresiasi bahwa telah terjadi perubahan dalam penyiapan jadi sekolah itu jauh lebih siap secara infrastruktur jadi yang pada tahun 2020 kesiapannya itu hanya 16,7% ternyata di 2021 dari jadwal Rp. Juni penyiapannya itu naik drastis menjadi 79,5% tentu kami apresiasi kedua ini kan infrastruktur alat yang sebenarnya kalau perilakunya belum kelihatan kan nah pada saat itu kami meminta supaya protokol kesehatan itu disosialisasi dan jangan membuka SD dan TK karena membuka SD dan TK pertama belum divaksin jadi kami juga di dalam rapat koordinasi itu mendorong yang dibuka yang 12-17 tahun itu memang mereka sudah menerima vaksinasi artinya mereka jauh lebih aman yang berikutnya kami merekomendasikan karena tim gugus tugas COVID-19 juga tidak menyebut positivity rate untuk buka sekolah tapi menyebut PPKM kan ya atau zona gitu ya kami meminta itu diubah agar menjadi positivity ratenya aja karena begitu 3T-nya dikuatkan tuh ya tracing, testing, treatment sebenarnya akan muncul angka sebenarnya ya kalau itu dikuatkan angka sebenarnya yang terjadi gitu di wilayah itu positivity rate atau penularannya itu gimana nah yang aman menurut WHO itu kan di bawah 5% kalau 5-10% itu agak aman tapi yang disarankan tuh di bawah 5% nah waktu itu ketika sekolah diperintah dibuka ya disarankan dibuka oleh KMDiBud pada saat itu kan positivity rate nasionalnya masih 15% dia ini masih sangat tinggi gitu sebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya NO jujur kalau luar demi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia semua suatu suatu kebangkitan Pekayu ini dihentikan kan Sub indo by broth3rmax